di Malaysia siapa Pak namanya Pak? Ambo Pak Ambo? iya itu siapanya Pak? Haji Kasman Haji Kasman keluarga punya yang pemilik kebun kan tapi pertanyaan yang paling pertama nih Bapak ini punya KTP atau punya IC? KTP lah wakak? IC gak ada? gak ada paspor saja kita paspor? iya tetapi kan ini ditandai Malaysia Pak? iya ini kira boleh dikatakan rumah kebun lah coba karena kuasa kampung jadi masuk dalam kampung begitu masih ada berapa orang Indonesia lagi di belakang nih Pak? 6 rumah ke belakang baru di atas 2 8 9 10 10 rumah? 10 rumah orang Indonesia tinggal di sini dari tahun berapa Pak? 2004 2004 sampai sekarang 2021 berarti sudah sekitar 17 tahun? iya kurang lebih 17 tahun patoknya baru geser baru geser 2020 itu pun dah sampai rumah ya? belum belum lagi sampai iya masih jauh ya disana? jauh berapa jauhnya tuh? kira-kira-kira ada kurang lebih 50 meter udah sampai berarti jembatan ini ini ya menghubungkan Indonesia 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 Malaysia bukan main itu anjing lagi di Malaysia anjing lagi di Malaysia itu main ini pun dari Malaysia yang ngasih peruntukan ini oh yang bikin jembatan Malaysia? iya Malaysia aku juga yang bikin tapi dananya dari Malaysia kerajaan Malaysia hari-hari kerjanya apa disini Pak? kalau aku kebun saya jaga sawit inilah kebun sawit keluarga juga kalau warung ini Pak warung jadi jelaskan sedikit gak ada apa maksudnya? pemborong Haji Khaisman nih iya ini pemborong ini kalau kalau kita apa ini ya? mal Indonesia alamatnya Tawo ini Pak iya alamat Tawo tapi KPP orangnya KTP eh kedainya warung Anu kiosnya itu tokonya Malaysia tapi isinya campur Indonesia Malaysia Bapak nongkrong aja di Malaysia kayak gak pernah ada masalah gitu kalau masalahnya dipermasalahkan sama Malaysia gitu enggak ya? enggak ada enggak ada mereka pun nerima aja menerima saja maka kan dorang kalau datang disini dia lagi yang angkat tangan sama kita terus ditanya Pak Cik cuman ada disitu amankah? aman beliau oke yang penting aman gitu saja nanti jangan geser yang penting jangan geser patoh dan kita enggak ada ww enang kejauh oleh pemerintah antar negara baru boleh ketawa eh disini langsung tebusnya kemana sih Pak? kalau next speed ini lewat sungai ini ketawa ketawa berapa jam kalau disini Pak? kalau disini kurang lebih 15 menit 15 menit? iya ketawa itu? ketawa tapi di bagian mananya? di bandar juga sampai di custom 20 ringgit kalau orang IC orang IC maksudnya orang Malaysia yang dimuat kesana 20 20 ringgit berarti sekitar 60 ribuan 60 ribuan tapi kalau orang Indonesia paspor kadang-kadang ada yang 50 sampai 100 karena banyak yang 50 ringgit 50 ringgit berarti sekitar 150 ribuan iya itu pun murah karena banyak pengaturan diluarkan banyak petugas kadang-kadang berlapis-lapis tiga begini bapak sering juga ke tahun sering cuma kebetulan pas bermati belum buka migration disana ditunukan berarti belum kesana lagi belum lagi kalau tak buka sudah dinunukan migration sama di tahun kasih copas berhidup jalan lagi berarti pos-pos berlapis-lapis berlapis di laut sejak posnya berarti maju dikit berhenti ya enggak boleh kita lewati enggak boleh mau dikejar kita kalau kita lewati macam orang password hidup terkasih dikasih uang roko lagi ada lagi ini yang dicari di sana apa sih kerja juga orang kerja orang kita juga orang Indonesia kalau kita kesana belanja boleh ya boleh ada batasan enggak enggak belanja belanja kalau apa hidup pasur belanja di sana berarti ramis sana atau ramis ini mana jelas ramis karena bandar besar kan kota besar di sana ada bioskop enggak ada mall banyak hotel banyak banyak mall sama durian aja oh kalau haji kuning dikenal sampai dunukan itu terakan di pusat bahkan megawati pun makan durian orang dikenal dikenal itu katanya mau suka makan camana rasanya haji alang sampai di jakarta dikirim kalau musim buah itu duriannya lari 10 ton itu rumahnya berarti ikut rumahnya suratnya ke Malaysia Indonesia tapi identitas warganya malai Indonesia Indonesia ini saja kebutuhan kita penerangan ini Indonesia punya listriknya listriknya wih rebet iya kira Indonesia oh enggak Indonesia mantap itu pun sudah konsultasi mungkin sama petugas pemerintah tapi memang saling mendukung pasal di sungai Limau sama di sungai Melayu sana dia kan tidak ada lampu Malaysia di terakhirnya Pijiano Indonesia yang terang orang kasih tanah kita kasih listrik kalau disana sungai Limau begitu juga kita ada air dikasih kita air dikasih listrik dia jangan istri dikasih kalau istri cerita lagi betah apa intinya tinggal belum ada rencana kalau kayak gini bapak jual tananya siapa orang Malaysia tergantung sejak kalau ada orang Indonesia tapi enggak dijual enggak dijual berarti bapak enggak penangan lo juga sama pemerintah ya kurangnya apa apa segala macam udah enak 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 terjamin bapak udah vaksin dua kali sudah di Malaysia di Malaysia tapi banyak juga cuma warnanya ini perbatasan pak kalau macam daire haji kuning lah yang saya tahu kalau penduduknya itu hampir 50% itu dua kepala ada isi ada ke TV itu unik di sini punya uang ringgit punya kasih lihat ke kamera kalau ada yang berapa saya bebas terserah bapak ada kalau belanja di sini pakai ringgit boleh pak dua mata uang ini satu ringgit ini kuning ini 20 20 ringgit baru ini 50 paling tinggi berapa 100 ringgit ini warnanya ungu 100 ringgit fotonya sama semua gambar orangnya sama sawah kalau di Indonesia banyak panah annya satu saja jadi misalnya kayak mau jajan di sini minuman pakai wargit sah boleh nukarannya kemana pak di 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 luar ada tempat penukaran di anak sekolahnya di samarinda disini jauh kuliah 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 kalau dia punya temen baku cerita bapak tinggal di mana bapak tinggal di Malaysia bener 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 enggak bohong ini malaysia sekali pulang kampung ke Malaysia terima kasih yuk sama-sama